Selamat sore, kali ini saya akan membuat tutorial cara memotong rambut di rumah sendiri. Saya akan potong model yang plontos, tapi tidak tipis sekali. Sini rambut bagian atas saya, kira-kira panjangnya sudah 6 cm, kurang lebih 6 cm atau 8 cm. Jadi nanti saya akan potong model plontos, tapi tidak begitu tipis. Pertama-tama, saya akan mulai dari bagian atas, itu saya pakai sepatu klipernya itu yang nomor 6. Potong secara meluruh bagian atas dan bagian belakangnya dengan yang nomor 6. Di bagian kirinya juga, pada bagian atasnya ini, potong perlahan-lahan dengan ukuran yang nomor 6. Kemudian dilanjutkan dengan bagian belakang yang bagian atasnya. Saya gunakan juga kliper yang nomor 6, karena itu menyambung dengan yang ukuran bagian atasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk bagian tengahnya, saya gunakan sepatu kliper nomor 4. Untuk degradasi dari bagian bawah ke bagian atasnya, ini bagian tengah-tengahnya, saya pakai yang nomor 4 secara menyeluruh. Selanjutnya, saya gunakan sepatu kliper yang ukuran nomor 2. Karena saya tidak ingin begitu terlalu tipis kalau pakai nomor 1 atau satu setengah. Lanjutkan dengan bagian yang kiri dan kanan secara menyeluruh dan bagian belakangnya juga pakai ukuran nomor 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! bagian belakang saya tetap pakai nomor 2 di bagian bawahnya sementara hasilnya seperti ini sebelum dirapikan hasilnya seperti ini dari belakang dari samping kanan dan samping kiri juga untuk merapikan bagian bawahnya saya gunakan gunting yang ujungnya cukup lancip gunting kecil saja biar bisa merapikan bagian di atas kuping dan bagian belakang kuping saya disini memakai 2 cermin seperti ini saya memakai 2 cermin supaya bisa melihat bagian samping dan di atas kuping potong saja secara perlahan menurut selera dan untuk finishing bagian di belakang kuping dan sampingnya disini saya menggunakan pisau cukur dan hasil lahir seperti ini dari bagian belakang bagian kanan dan bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kiri demikian tutorial cara mencukur rambut di rumah sendiri jangan lupa subscribe channel saya adek wawan like share and comment salam dari bali semoga bermanfaat